Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa berharap kalian selalu berseman Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang Benua Amerika Letak astronomis dan geografis Benua Amerika Nah, sebelum berbicara tentang itu Kita mesti tahu bahwa Benua Amerika itu adalah salah satu benua besar yang ada di dunia Benua Amerika ini terbagi dalam dua bagian yaitu Amerika Selatan dan Amerika Utara Wilayah Benua Amerika membentang dari bagian utara hingga ke selatan Benua yang ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1496 ini Terdiri dari banyak negara yang sebagian besar termasuk dalam negara maju Nah, anak-anak bagaimana dengan letak astronomisnya? Benua Amerika terletak pada posisi 83 derajat Tau sampai 55 derajat LS Dan pada dari 7, 10 derajat BB sampai 170 derajat BB Nah, secara geografis Benua Amerika terletak di antara beberapa perairan besar Yaitu di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Artik atau Laut Es Utara Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik Sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik Nah, sebelah timur nih berbatasan langsung dengan Samudera Atlantik Nah, itu anak-anak tadi tentang letak astronomis dan geografis Bagaimana dengan penduduk yang ada di sana? Penduduk asli gunung Amerika yaitu bangsa Eskimo dan India Mayorus penduduk Amerika merupakan imigran yang berasal dari Eropa Sementara penduduk lainnya merupakan imigran dari Afrika dan Asia Amerika Tengah dan Selatan sering mendapat sebutan Amerika Latif Sedangkan Amerika Utara disebut sebagai Amerika Unclosection Nah, hal ini merupakan perbedaan budaya yang didapat di benua Amerika Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fakta menarik di benua Amerika Sebenarnya ada banyak sekali ya fakta yang menarik Tapi ini saya hanya akan menyampaikan 4 hal saja Yang pertama yaitu Great Lakes R.C.D. The Library of Congress Yaitu merupakan perpustakaan resa resmi untuk Kongres Amerika Serikat Dan merupakan kantor hak cita Amerika Serikat Yang ketiga yaitu Patung Liberty Patung ini merupakan hadiah dari Perancis untuk Amerika Serikat Untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Inggris Dan yang terakhir adalah asal sebutan pemansam Jadi anak-anak penyebutan pemansam bukan asal sadia tapi ada sejarahnya Jadi ceritanya saat itu ada seorang penyukai daging kelahiran nomor Tommy Yang sekarang bernama Arlington Namanya adalah Samuel Wilson Bertugas untuk mengirimkan daging pada tentara Amerika di masa perang Nah, saat mengirimkan itu dia memasukkannya ke Kongpong Kayu Dia menuliskan US yang berarti United States diperlukan Kongnya Maruk mentara yang berima daging ternyata salah mengira arti tulisan tersebut Dan dikiranya adalah Uncle Sam Sejak itulah Uncle Sam semakin meletak pada Amerika Karena digunakan dalam radio dan surat Jadi anak-anak itu beberapa fakta menarik yang ada di penuh Amerika Semoga hari ini bermanfaat anak-anak Kita akan terus belajar tentang penuh Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih